LARUT MALAM Meskipun sudah larut malam, ruangan di dalam dinding batu berukir istana penguasa kota Ucuan Baren City tetap terang benderang bagaikan siang hari. Si Feng dan Jiang Ning, pandai besi ilahi dari keluarga Jiang, menjalankan urusan mereka sendiri, jauh di dalam dunia mereka sendiri. Cuan Mu dan Huoyu menunggu dengan tenang di samping. Seiring berjalannya waktu, seekor ayam jantan berkokok di istana penguasa kota. Langit di luar tampak mulai cerah. Malam pun berlalu dengan tenang. Pada saat ini, Si Feng dan Jiang Ning, divine blacksmith, membuka mata mereka yang perlahan tertutup pada saat yang sama seolah-olah mereka telah membuat kesepakatan. Untuk sesaat, keduanya saling memandang, seolah-olah mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Wajah Jiang Ning masih tanpa ekspresi dan dingin. Si Feng, sebaliknya, menyeringai. Dari kelihatannya, dia memperoleh sesuatu dengan memahami kehendak jiwa Jiang Ning. Tidak akan lama lagi sebelum kekuatan jiwamu menembus batas, kan? Tatapan Jiang Ning masih tertuju pada Si Feng saat dia berbicara. Masih butuh waktu, tapi tidak akan lama, jawab Si Feng sambil tersenyum. Bisa mendapatkan maksud jiwa Jiang Ning kali ini jelas merupakan keuntungan besar bagi Si Feng. Jika kekuatan jiwanya bisa memasuki alam demigod, maka indranya yang sudah kuat akan menjadi lebih kuat dan tajam. Terkadang, dalam pertarungan antar ahli, wawasan jiwa yang kuat dapat mengubah hasil pertarungan hidup dan mati. Dalam kehidupan sebelumnya, Kaisar Jiu Yu telah mengalahkan beberapa lawan di alam yang sama dengan kekuatan jiwanya yang kuat. Jiang Ning bertanya pada Si Feng, namun Si Feng tidak bertanya padanya. Si Feng tahu bahwa dengan pemahaman dan kekuatan jiwanya, satu malam sudah cukup baginya untuk sepenuhnya menguasai segel pengguncang jiwa Jiu Yu. Si Feng tidak bertanya. Namun, Chuan Mu, yang telah menunggu sepanjang malam, sedikit cemas. Dia segera bertanya, Grandmaster Jiang, bagaimana situasi Anda? Saya telah sepenuhnya menguasai teknik serangan jiwa yang dia ajarkan kepada saya, kata Jiang Ning. Itu hebat, hebat sekali. Chuan Mu tertawa, ikuti aku. Dia memandang putri kesayangannya yang sedang berbaring di tempat tidur berbentuk burung finix emas. Pada saat itu, Jiang Ning berbalik dan memandangi putri tuan kota, Chuan Wen, yang sedang tertidur lelap. Setelah itu, Jiang Ning berkata, Tadi malam, roh jahat itu terkena teknik rahasiaku dan menderita beberapa luka, tetapi dia sudah melarikan diri. Namun, dia seharusnya sudah bisa pulih malam ini. Dia pasti akan datang lagi. Saya akan terus tinggal di sini dan menunggu roh jahat itu kembali agar saya bisa melawannya lagi. Terima kasih, Guru Besar Jiang. Chuan Mu menganggup dan berterima kasih padanya. Pada saat itu, Chuan Mu membalik tangan kanannya dan sebuah kotak tulang putih tiba-tiba muncul di tangannya. Chuan Mu menyerahkannya pada Jiang Ning. Ini adalah, ketika Jiang Ning melihat kotak tulang putih yang diserahkan Chuan Mu, dia segera mengerti apa yang ada di dalamnya. Pada saat ini, ekspresinya berubah untuk kedua kalinya. Kelihatannya seperti ini. Itulah hal yang menarik salah satu dari delapan pandai besi ilahi agung, Jiang Ning dari keluarga Jiang, untuk datang ke kota terpencil wucuan dari jarak ribuan mil. Saat mereka mendengar bahwa pandai besi ilahi Jiang Ning akan datang ke kota wucuan terpencil untuk menyelamatkan putri penguasa kota, daerah wucuan terpencil sudah ramai dengan perbincangan. Harta karun apa yang dibawa oleh tuan kota? Berapa harga yang ia bayar untuk memindahkan Jiang Ning? Benda di dalam kotak tulang putih itu jelas tidak biasa. Meskipun, roh jahat tidak dihilangkan, Jiang Ning mengambil kotak tulang putih itu ketika dia melihat Chuan Mu menyerahkannya. Setelah merasakan harta karun di dalam kotak tulang putih itu, Jiang Ning tidak membuang waktu lagi dan berkata kepada Chuan Mu, Karena aku sudah menerima benda ini, aku akan memberikannya kepadamu. Jiang Ning akan melakukan yang terbaik. Terima kasih, Guru Besar Jiang. Chuan Mu menganggup pada Jiang Ning. Saat ini, dia menoleh. Dia melihat ke arah Sifeng dan berkata, Adik kecil, ketika dia memanggil tiga kata, Adik kecil, Chuan Mu menatap Sifeng dengan canggung dan berkata, Uh, statusmu sangat terhormat. Aku harap kamu tidak keberatan jika aku memanggilmu Adik kecil. Tidak apa-apa, Sifeng tidak keberatan sama sekali dan berkata, Kamu memanggilku apa? Itu hanya bentuk sapaan. Selama kamu tidak keberatan, Chuan Mu menganggup dan berkata, Kali ini, Grandmaster Jiang dapat menggunakan teknik ilahi ini untuk menghadapi roh jahat. Itu semua berkat bantuan Adik kecil. Mendengar kata-kata Chuan Mu, Sifeng berkata, Karena Grandmaster Jiang ada di sini, cepat atau lambat roh jahat itu akan musnah. Putrimu akan aman dan sehat. Aku akan pergi dulu. Mendengar kata-kata Sifeng, Chuan Mu berkata, Apa, Adik kecil, kamu mau pergi sekarang? Saat ini, Chuan Mu benar-benar enggan melepaskannya. Orang ini sebenarnya telah mewariskan teknik serangan jiwa yang bahkan menurut Jiang Ning sangat mendalam. Jika dia membantu Jiang Ning, mungkin mereka akan mampu menghadapi makhluk keji itu dan sepenuhnya melenyapkan jiwa dan jiwa makhluk keji itu. Mendengar kata-kata Chuan Mu, Sifeng menganggup dan berkata, Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Aku harus pergi. Saya harap Anda dapat meminjamkan saya susunan teleportasi di kota terpencil Wucuan. Sekarang Jiang Ning telah memperoleh kekuatan jiwa, tidak perlu tinggal di sini. Lebih baik pergi ke Gurun Sky Pagoda, memasuki Evil Abyss, dan kembali ke Tian Hang sesegera mungkin. Ini, melihat bahwa dia tidak bisa menjaga pemuda ini, Chuan Mu hanya bisa berkata dengan penyesalan, karena adik laki-laki memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, maka baiklah. Tapi lain kali kamu datang ke kota Wucuan Desolate, kamu harus biarkan aku memperlakukanmu dengan baik. Chuan Mu memberi Jiang Ning harta karun terlebih dahulu, tetapi dia juga berkata kepada Sifeng bahwa jika Wen Ernya baik-baik saja, dia akan menghadiahinya dengan mahal. Saat ini, Chuan Mu tidak menyebutkan ini sama sekali. Tampaknya, roh jahat, itu belum dimusnahkan, dan Wen Ernya tidak baik-baik saja, jadi dia tidak menyebutkan hadiahnya. Kemudian, Chuan Mu mengeluarkan token besi hitam dari cincin tulang putih dan menyerahkannya kepada Sifeng, berkata, Ini adalah token besi hitam Wucuan saya. Dengan ini di tangan, Anda dapat melihat saya di kota Sunyi Wucuan. Adik kecil, asalku membawa token ini ke altar teleportasi di pusat kota Wucuan Desolate, para prajuritku pasti akan mendengarkanmu. Kalau begitu, terima kasih banyak. Sifeng mengulurkan tangan dan mengambil token besi hitam Wucuan, lalu dengan santai melemparkannya kembali ke putra suci Huoyan, yang telah lama mereka abaikan, Huoyu. Selama waktu ini, Huoyu berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah dia tidak ada. Melihat token besi hitam terbang ke arahnya, Huoyu dengan cepat mengulurkan tangan dan menangkapnya, tetapi tetap diam. Ayo pergi. Sifeng berbalik dan berkata pada Huoyu. Biarkan aku mengantar kalian berdua keluar. Pada saat ini, Cuanmu membuka mulutnya dan mulai berjalan, mengantar Sifeng dan Huoyu keluar. Tak lama kemudian, mereka bertiga langsung melewati dinding batu, persis seperti saat mereka masuk. Tak lama kemudian, hanya Jiangning yang tersisa di ruangan yang elegan dan terang ini. Kemudian, mata Jiangning terfokus pada wanita yang terbaring di ranjang emas foebe-foebe dan berbisik, apa hubungan antara wanita ini dan roh jahat itu. Mengapa keduanya terlihat sama? 1252 Sebelum Sifeng, Huoyu, dan Cuanmu memasuki ruangan ini, Jiangning bertarung sengit dengan hantu jahat tersebut, dan hampir kehilangan nyawanya. Jiangning akhirnya menggunakan metode rahasia untuk memberikan pukulan keras kepada hantu jahat, dan hantu jahat itu menunjukkan wujud aslinya. Penampakan, hantu jahat itu persis sama dengan wanita di ranjang itu. Namun, hantu jahat itu jelas bukan jiwa wanita ini, karena Jiangning telah merasakan bahwa jiwa itu masih ada di tubuh ini. Mungkinkah hantu jahat itu adalah putri Cuanmu yang lain? Jiangning berpikir dalam hati. Tapi kemudian, dia membuang pemikiran ini ke belakang pikirannya dan tidak terlalu memikirkannya. Itu urusan Cuanmu, dia hanya melakukan ini untuk hal itu, yang setara dengan kesepakatan. Namun, saat ini, perhatian Jiangning masih terfokus pada sosok di tempat tidur. Tiba-tiba, sosok seperti kabut bening muncul di atas kepalanya. Wajah seorang wanita pucat tampak di sana. Jika bukan karena wajahnya yang sangat pucat, itu akan sama persis dengan wajah wanita di tempat tidur. Dan wajah wanita pucat itu berangsur-angsur berubah. Wajahnya mulai berubah dan menjadi ganas dan ganas. Hem. Di aula utama istana penjaga, Si Feng, Huoyu, dan Cuanmu sedang berjalan. Tiba-tiba, Si Feng mengerutkan kening dan berhenti. Dia menoleh dan melihat ke belakang, ke dinding batu berukir yang baru saja mereka tinggalkan. Hem. Ada apa? Adik kecil. Melihat Si Feng tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakangnya, penjaga Cuanmu segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan buru-buru bertanya kepadanya. Ayo pergi. Pada saat ini, Si Feng tidak menjawab pertanyaan Cuanmu, dia juga tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan, dan sosoknya melintas. Dia berlari menuju dinding batu berukir. Melihat penampilan Si Feng, Cuanmu mengerti bahwa sesuatu yang mendesak pasti telah terjadi di dalam. Segera setelah, dia tidak berani ceroboh, dan sosoknya juga melesat ke dalam. Dalam sekejap mata, Si Feng dan Cuanmu melewati dinding batu berukir. Dalam sekejap, hanya putra suci api berapi-api, Huoyu, yang tersisa berdiri di aula utama kuno istana-istana. Melihat dinding batu berukir, Huoyu menyeringai dingin, dan berjalan dengan santai. Dia berjalan menuju kursi tuan kota yang sangat megah dan perlahan duduk. Lalu, dia menyilangkan kakinya dengan santai. Apa yang terjadi di dalam tidak ada hubungannya dengan dia, putra suci api yang berapi-api. Jiyu, segel yang mengguncang jiwa, di ruangan yang elegan dan terang, udara seketika menjadi sangat dingin. Aura yang sangat ganas menyapu seluruh ruangan. Tepat pada saat ini, teriakan halus Jiang Ning, sang pandai besi, tiba-tiba bergema. Asap putih bening, dengan wajah seorang wanita tersembunyi, wajah seorang wanita hendak mengenai tubuh itu. Hah! Tiba-tiba, ekspresi kesakitan luar biasa tampak di wajah pucat wanita itu, dan dia menjerit dengan keras yang memekahkan telinga. Itu dihancurkan oleh serangan jiwa Jiang Ning. Sebelum dia bertemu si Feng, Jiang Ning hampir terbunuh saat berhadapan dengan roh jahat ini. Sekarang dia memiliki serangan jiwa ini, dia menyebabkan, roh jahat, menderita kerugian besar segera setelah mereka bertemu. Sepertinya segel gempa jiwa sembilan neraka ini sungguh mendalam. Kamu sudah mati. Jangan terjerat dalam dunia manusia. Keluar, Jiang Ning melihat, hantu jahat, yang terpesona. Dia meneriakinya dengan dingin. Ah! Dari atas, hantu jahat itu menjerit dengan sangat sedih dan marah. Suaranya sangat tajam, seperti suara kucing liar yang sedang marah. Pada saat ini, roh jahat, yang terbang mundur tiba-tiba berhenti dan menstabilkan dirinya. Setelah itu, ia dengan cepat menukik ke bawah menuju Jiang Ning. Pada saat ini, dua cakar hantu ganas terungkap. Sepuluh cakar hantu itu memiliki kuku yang tajam dan ganas, dan setajam sepuluh bilah. Keras kepala, melihat hantu jahat itu menukik tajam, Jiang Ning berteriak dingin lagi. Kemudian, dia kembali mengoperasikan kekuatan jiwanya. Segel pengguncang jiwa Jiuyu. Serangan jiwa Jiang Ning diluncurkan ke arah hantu jahat itu lagi. Ah! Teriakan melengking dan menyedihkan lainnya terdengar. Saat ini, Si Feng dan wali kota Cuanmu memasuki ruangan yang elegan dan terang. Mereka baru saja memasuki ruangan dari aula wali kota, dan mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu di sini sangat dingin. Tepat ketika teriakan melengking dan menyedihkan itu terdengar, Si Feng dan Cuanmu melihat pada saat yang sama bahwa hantu jahat yang menyerbu ke arah Jiang Ning telah diterbangkan oleh kekuatan jiwa Jiang Ning yang kuat. Makhluk jahat, melihat hantu jahat yang terhempas, wali kota Cuanmu langsung berteriak dengan marah. Lalu, Cuanmu tertawa terbahak-bahak. Hahaha! Bagus! Tampaknya Jiang Ning tidak lagi sama seperti sebelumnya setelah mempelajari teknik serangan jiwa pemuda misterius itu. Karena Jiang Ning telah mengambil benda itu, dia pasti akan menghadapi makhluk jahat ini dengan sepenuh hati. Makhluk jahat ini! Makhluk jahat ini! Aku sudah bilang padamu untuk kembali! Aku sudah bilang padamu untuk kembali! Tunggu! Saatnya jiwamu terpencar! Huh! 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 Cuanmu berkata dengan kejam di dalam hatinya. Betapa besarnya kebencian! Ini adalah roh jahat yang tak tertandingi! Pada saat ini, Si Feng, yang berdiri di samping wali kota Cuanmu, tiba-tiba berkata. Tepat saat mereka memasuki aula rumah wali kota, Si Feng tiba-tiba merasakan aura jahat yang tiada taraf di belakangnya, jadi dia bergegas kembali untuk melihatnya. Dia tidak menyangka kalau dia benar-benar akan melihat roh jahat yang tak tertandingi. Betapa tragisnya kematiannya, dan betapa besar kebencian yang harus ia tanggung hingga menjadi hantu jahat dengan kebencian yang begitu kuat. Baru saja, ketika Jiang Ning mengoperasikan kekuatan jiwanya, Si Feng telah merasakan bahwa kebencian hantu jahat telah mencapai tingkat kekuatan jiwa Jiang Ning. Tidak heran Jiang Ning, yang memiliki kekuatan jiwa yang kuat, hampir terbunuh. Ah! Roh jahat tak tertandingi yang sekali lagi dikirim terbang oleh Jiang Ning mengeluarkan teriakan melengking yang tak tertandingi saat tiba-tiba berhenti sekali lagi. Seolah tiba-tiba melihat Cuanmu, wajah pucat itu muncul lagi, tampak sangat ganas dan bengkok. Dengan itu sebagai pusatnya, roh jahat dan kebencian di sekitarnya menjadi semakin padat. Ia berteriak dengan keras, suaranya masih melengking dan tajam seperti sebelumnya, seolah-olah dapat menusuk hati orang. Cuanmu, Cuanmu, bajingan Cuanmu, dasar binatang mesum, egois, dan ganas. Aku ingin kamu mati, aku ingin kamu mati, ah! Pada saat ini, hantu jahat itu tiba-tiba bergerak lagi, menjadi sangat mania. Sekali lagi, ia memperlihatkan cakar hantunya yang ganas dan menukik ke bawah. Kali ini, bukan Jiang Ning yang diserang, melainkan tuan kota Cuanmu. Huh! Waktu yang tepat, melihat roh jahat itu, Cuanmu tertawa dingin dan berkata, makhluk jahat! Aku sudah mencoba mencarimu berkali-kali, tetapi tidak berhasil. Hari ini, Anda sebenarnya berinisiatif untuk muncul dan mencari kematian. Kalau begitu, biarkan aku berurusan denganmu secara pribadi. Saat dia berbicara, aura kuat tiba-tiba muncul dari tubuh tuan kota Cuanmu. 1253 Di ruangan yang elegan dan terang itu, aura yang kuat muncul dari tubuh penguasa kota Cuanmu. Cuanmu, wali kota Hucuan Desolate City, adalah penguasa tak tertandingi di wilayah Hucuan Desolate. Meskipun dia bersikap sopan kepada Si Feng dan Huoyu, itu karena status mereka. Cuanmu yang sesungguhnya adalah pahlawan yang tak tertandingi di daerah terpencil Hucuan. Rana seni bela dirinya berada pada level demigod bintang 6. Hantu jahat, yang menukik turun itu hanya berada pada level dewa bintang 4. Di bawah kekuatan Cuanmu, ia pasti akan musnah. Alasan mengapa ia begitu sombong dan membuat Cuanmu pusing adalah karena Cuanmu tidak dapat menemukannya dan menghancurkannya meskipun ia memiliki seni bela diri yang kuat. Ia telah menjerat tubuh halus di ranjang nanmu berbingkai emas. Jika terus berlanjut, akibatnya tak terbayangkan. Cuanmu tidak punya pilihan selain menggunakan harta karun untuk mengundang salah satu dari delapan penempa agung, Jiang Ning dari keluarga Jiang. Kali ini, hantu jahat itu menukik ke arahnya. Ukulan ini sudah cukup untuk menghancurkannya. Dia akan berubah menjadi abu. Senyum mengejek di wajah Cuanmu semakin lebar. Kekuatan dahsyat berkumpul di tangan kanannya. Pada saat ini, tubuh Cuanmu tiba-tiba bergerak dan menyerbu ke depan untuk menghadapi roh jahat yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, Si Feng, yang berdiri di tanah di bawah, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis dan berkata pada dirinya sendiri, tidak ada gunanya. Hantu jahat ini telah melarikan diri. Meskipun seni bela diri Cuanmu kuat, kekuatan jiwanya terlalu lemah. Dia tidak bisa melihat ilusi hantu jahat. Pada saat ini, Jiang Ning, yang berdiri di tanah, tidak bergerak. Kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada Si Feng. Jika Si Feng bisa melihat melalui ilusi itu, dia pasti sudah melihatnya sejak lama. Hahaha. Tawa hangat Tuan Kota Cuanmu bergema di seluruh ruangan. Dia terlalu tertekan selama periode ini. Dia berharap bisa menekannya sepanjang waktu. Dia ingin mencabik-cabik hantu jahat itu. Pada saat ini, makhluk jahat yang kembali sebagai hantu jahat itu akhirnya tamat. Akhirnya, selesai. Dan itu dihancurkan oleh pukulannya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dalam sekejap mata, penguasa Kota Cuanmu yang tengah berlari ke arahnya bertemu dengan roh jahat. Cuanmu meninju dengan marah dengan pukulan yang ganas. Bang, terkena pukulan itu, ledakan menggelegar bergema di udara, dan seluruh istana Tuan Kota bergetar hebat pada saat ini. Roh jahat, yang menukik ke bawah itu langsung hancur berkeping-keping oleh tinju Cuanmu. Hilang ke udara, kelihatannya dia telah menjadi abu. Pada saat ini, Tuan Kota Cuanmu, yang berada di udara, tiba-tiba membekuk karena kegembiraan. Segera setelah itu, Cuanmu, yang selalu bersikap baik di depan Sifeng dan Huoyu, tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang kejam. Kekejaman ini tidak kalah dengan roh jahat tadi. Raungan marah keluar dari mulut Cuanmu. Bajingan, makhluk jahat. Ah, beraninya kau berbohong padaku. Beraninya kau menipuku. Ah, ah, aku akan mencabik-cabikmu. Robek dia. Di bawah gemuruh Cuanmu, seluruh mansion Tuan Kota bergetar hebat lagi, seolah-olah akan terjadi gempa bumi. Apa hubungan mereka? Pada saat ini, Sifeng memandang Cuanmu di udara dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia pun sudah menemukannya. Penampakan roh jahat itu sama persis dengan wajah wanita di atas ranjang. Mungkinkah Tuan Kota ini memiliki dua orang putri? Yang satu dibunuh secara brutal olehnya, jadi dendamnya begitu kuat sehingga dia berubah menjadi roh jahat dan kembali untuk membalas dendam. Sifeng berpikir diam-diam di dalam hatinya. Kemudian, Sifeng menundukkan kepalanya, menoleh, dan melihat ke tempat tidur foebe-foebe. Tiba-tiba, Sifeng tampaknya telah menemukan sesuatu dan berkata dalam hatinya, tidak. Oh begitu. Boom, sebuah ledakan keras terdengar, tubuh kekar Cuanmu terjatuh dengan keras dan bumi kembali berguncang hebat. Sialan, setelah mendarat, Cuanmu berkata, sial, lagi. Setelah beberapa saat, kemarahan di wajahnya berangsur-angsur hilang. Dia menoleh ke arah Jiang Ning dan berkata, Tuan Jiang, apakah roh jahat itu masih ada di ruangan ini? Mendengar kata-kata Cuanmu, Jiang Ning dengan wajah dingin menjawab, tidak, roh jahat itu telah pergi. Oke, mendengar kata-kata Jiang Ning, Cuanmu mengangguk, lalu terdiam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Karena Cuanmu tidak berbicara, Jiang Ning juga tidak mengatakan apa-apa. Sifeng telah mengalihkan pandangannya dari tempat tidur foebe-foebe dan wanita berbaju kasa tipis. Meskipun kain kasa menghalangi pandangannya, bagaimana mungkin kain kasa itu bisa menghalangi pandangan Sifeng jika dia mau. Tatapan Sifeng akhirnya tertuju pada Cuanmu. Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, Tuan Kota Cuan, saya ingat formasi rahasia yang pernah saya pelajari. Formasi ini khusus digunakan untuk menjebak roh jahat dengan kebencian yang mendalam. Mengapa saya tidak mencobanya lain kali? Ah, benarkah? Mendengar kata-kata Sifeng, senyuman muncul di wajah perkasa Cuanmu, dan dia berkata, Bagus sekali. Kalau adikku benar-benar punya formasi rahasia itu, aku harap adikku bisa membantuku menangkap roh jahat itu lagi, supaya dia tidak terus-menerus mencelakai dunia. Sebelumnya, dia sudah melihat betapa luar biasanya teknik jiwa Sifeng dari serangan jiwa Jiangning. Sekarang Sifeng menyebutkan bahwa ada formasi rahasia, dia pada dasarnya mempercayai kata-kata Sifeng tanpa keraguan. Tidak baik bagi roh jahat untuk menyakiti dunia. Sifeng menganggup dan menjawab Cuanmu. Kemudian dia berkata, Tetapi saya telah berada di jalan beberapa hari ini, dan saya tidak berhenti untuk beristirahat selama beberapa hari. Rune dari formasi rahasia itu sangat rumit dan melelahkan. Saya harap Tuan Kota dapat meminjamkan saya kamar yang tenang, dan saya akan menyiapkan formasi setelah saya beristirahat. Begitu formasi itu terbentuk, roh jahat itu tidak akan bisa melarikan diri. Adik kecil, kalau kamu butuh kamar tamu, tentu saja tidak masalah. Baiklah, Sifeng menganggup pada Cuanmu. Kemudian Cuanmu memandang Jiangning dan berkata, Grandmaster Jiang, saya harus merepotkanmu di sini. Saya akan membawa adik laki-laki keluar dan mengatur tempat tinggalnya. Silakan, aku akan berada di sini. Jangan khawatir, Jiangning masih terlihat acuh-ta'acuh saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Oke, Cuanmu menganggup pelan, lalu menoleh untuk melihat tubuh mungil diranjang. Lalu dia menoleh lagi ke Sifeng dan berkata, Adik kecil, Sambil berbicara, Cuanmu sudah memberi isyarat, tolong, kepada Sifeng. Kemudian, Sifeng dan Cuanmu mulai berjalan keluar bersama. Segera, Sifeng dan Cuanmu melewati dinding batu dan kembali ke aula utama rumah tuan kota. Di aula utama rumah tuan kota, Huoyu, yang masih duduk santai di kursi utama rumah tuan kota, merasakan ada seseorang yang keluar dari belakangnya. Ia segera berdiri dari kursi dan menatap Sifeng dan Cuanmu di belakangnya, sambil berkata, Bos, Cuanmu memandang Huoyu, yang berdiri dari kursi tuan kota, dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Jika orang lain dari daerah terpencil ucuan berani duduk di kursi penguasa kota, itu merupakan kejahatan yang setara dengan hukuman mati. 1254 Tidak semua orang bisa duduk di kursi wali kota. Jika orang lain duduk di atasnya seperti Huoyu, mereka akan melakukan pelanggaran berat dan akan dieksekusi sesuai dengan hukum daerah terpencil lima sungai. Namun, Huoyu berbeda. Jangankan duduk di atasnya, bahkan jika dirobohkan, Cuanmu akan tetap menerimanya dengan senyuman. Si Feng menatap Huoyu dan berkata, Aku masih punya beberapa hal yang harus kulakukan di sini. Mari kita tinggal di rumah wali kota dulu. Kamu berencana untuk tinggal di sini lagi. Mendengar kata-kata Si Feng, Huoyu memandang Si Feng dengan bingung. Sebelumnya, dia sudah siap meninggalkan daerah terpencil lima sungai. Mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Meskipun ragu, Huoyu tidak bertanya. Dia menganggup ke Si Feng dan berkata, Oke. Saat ini, penguasa kota Cuanmu tersenyum dan berkata kepada mereka, Baiklah, kalian berdua, silakan ikuti saya. Kemudian, di bawah bimbingan Cuanmu, Si Feng dan Huoyu meninggalkan Ola wali kota. Kemudian, di bawah bimbingan pribadi Cuanmu, mereka berjalan ke rumah wali kota. Para pelayan dan tentara di mansion buru-buru membungkuk kepada wali kota ketika mereka melihatnya. Namun, orang-orang ini diam-diam terkejut pada saat bersamaan. Kedua pemuda ini jelas-jelas dibimbing oleh tuan kota sendiri. Siapakah mereka? Orang yang memimpin mereka adalah penguasa kota yang agum dan perkasa. Tadi malam, mereka mendengar orang luar biasa datang. Ahli pemurnian ilahi dari keluarga Jiang, Jiang Ning. Hari ini, dua sosok yang lebih mulia dan misterius telah datang. Hari-hari ini, mereka harus tetap membuka mata di rumah wali kota. Kalau tidak, jika mereka menyinggung orang-orang penting ini, mereka tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Di bawah bimbingan pribadi Cuanmu, Si Feng dan Huoyu memasuki sebuah halaman. Ada bebatuan, air mengalir, bunga, dan pepohonan. Halaman ini sangat tenang dan elegan. Ada juga dua kamar tamu besar yang luar biasa megahnya. Cuanmu menunjuk ke dua kamar tamu dan berkata kepada Si Feng dan Huoyu, dua tamu terhormat. Selamat beristirahat di dua kamar tamu itu. Ada susunan pemanggilan di ruangan itu. Jika kebutuh sesuatu, letakkan tanganmu di susunan pemanggilan itu. Para pelayan bisa mendengar perintahmu. Beri mereka perintah saja. Oke, baiklah. Si Feng mengangguk sebagai jawaban. Huoyu juga mengangguk. Kemudian, Cuanmu berkata lagi, kalau begitu, kalian berdua bisa beristirahat dengan tenang di tempat kecil ini. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Setelah mengatakan itu, Cuanmu memandang Si Feng dengan ekspresi tulus. Jika saatnya tiba, saya harap Anda akan berusaha keras. Saya akan sangat berterima kasih. Jangan khawatir, Kastelan. Ben Sao akan melakukan yang terbaik, kata Si Feng. Terima kasih untuk masalahmu. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Setelah dia selesai berbicara, Cuanmu pergi dengan enggan. Setelah Cuanmu pergi, wajah Si Feng berangsur-angsur berubah dan menjadi agak bermartabat. Dia menoleh ke arah Huoyu dan berkata, Ayo pergi. Pergi ke kamarku dan lindungi aku. Ingat, tidak ada yang boleh menggangguku. Melihat ekspresi serius di wajah Si Feng, Huoyu menganggup dengan serius. Huo He telah bersama, Setan, ini untuk waktu yang lama, tetapi itu juga tidak singkat. Huo He dapat merasakannya ketika dia tiba-tiba menunjukkan penampilan ini. Dia pasti ada sesuatu yang penting untuk dilakukan. Lalu, pintu terbuka. Si Feng dan Huoyu masuk ke ruang tamu bersama. Pada saat ini, seorang pemuda secara tidak sengaja lewat di luar halaman, dan dia kebetulan melihat Si Feng dan Huoyu berjalan ke ruangan yang sama di halaman. Ada dua kamar tamu, tapi kedua pria ini masuk ke kamar yang sama. Saat ini, pemuda itu sepertinya memikirkan sesuatu. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia menatap ke pintu kamar tamu. Dia tidak pergi sampai beberapa saat kemudian. Kamar tamu itu seperti halaman. Suasananya sangat sunyi dan terpencil. Itu luas dan cerah, dengan aroma yang ringan. Baunya sangat harum dan membuat orang merasa nyaman. Setelah masuk, Si Feng berjalan ke tengah ruangan dan menatap Huoyu. Penjaga, ingat, tidak seorang pun boleh menggangguku, kecuali hantu. Kecuali hantu. Pada awalnya, Huoyu tidak terlalu memikirkan kata-kata Si Feng. Tapi ketika Si Feng mengucapkan tiga kata terakhir, Huoyu tiba-tiba terkejut. Kecuali hantu. Huoyu masih tidak mengerti apa yang dimaksud, setan, dengan tiga kata ini. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Si Feng hanya mengangguk pada Huoyu. Kemudian, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengabaikan Huoyu. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan menatap tanah halus di bawahnya. Tangan Si Feng membentuk cetakan tangan yang aneh dan misterius. Cetakan tangan itu mulai berubah terus-menerus, dan bayangan putih dari jari-jarinya muncul satu demi satu. Si Feng melantunkan mantra tak jelas dan sunyi yang sepertinya berasal dari zaman kuno. Rune berwarna putih, seukuran jari, menyerupai kecebong melayang keluar dari jejak tangan dan mulut Si Feng lalu perlahan jatuh ke tanah di bawahnya. Saat Rune putih jatuh ke tanah, lampu putih berkedip dan tercetak di tanah. Pada saat ini, Huoyu, yang menjaga pintu dan mengawasi Si Feng, tiba-tiba merasakan suhu seluruh ruangan turun dengan cepat. Hembusan angin dingin bertiup di dalam ruangan. Bahkan cahaya yang semula terang pun menjadi redup dan keruh. Hembusan angin dingin muncul. Kemudian, hembusan ooraganas mulai menari-nari di dalam ruangan. Apa yang setan ini coba lakukan? Mengapa kelihatannya semakin jahat? Huoyu bergumam lagi sambil menatap ruangan yang remang-remang dan keruh serta sosok samar berwarna merah darah dalam aura yang suram, dingin, dan ganas. Si Feng tampak seperti hendak melakukan sihir jahat. Hem, pada saat ini, mata Huoyu tiba-tiba terbuka. Dia tiba-tiba merasakan aura ganas yang bahkan lebih kuat dari yang ada di ruangan itu tiba-tiba turun. Angin dingin, aura ganas, dan kegelapan di seluruh ruangan menjadi semakin intens. Halaman di luar terasa hangat, tapi hanya dipisahkan oleh sebuah pintu. Dalam sekejap, ia sepertinya jatuh ke dalam gudang es. Tepat pada saat itu, Huoyu yang matanya terbuka lebar, tiba-tiba melihat sebuah sosok ilusi yang bagaikan kabut putih muncul di ruang yang redup dan keruh. Aura ganas tak tertandingi yang baru saja dirasakannya terpancar dari sosok putih yang tiba-tiba muncul ini. Hantu, Huoyu tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tahu apa yang dikatakan Si Feng sebelumnya. Singkirkan hantu. Mungkinkah orang ini baru saja memanggil hantu? Itu di sini. Dalam aura yang redup, keruh, dingin, dan ganas, Si Feng menarik segel tangannya dan berhenti melantunkan mantra kuno dan sunyi. Dia melihat sosok seperti kabut putih yang muncul di depannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Sepertinya aku benar. Iblis ini memang baru saja memanggil hantu ini. Aura ganas pada hantu ini sangat kuat. Hantu ini jelas bukan orang biasa. Huoyu melihat ke arah itu dan berseru dalam hati. Tidak lama setelah Si Feng selesai berbicara, pada saat ini, aku, di sini, suara wanita yang tajam dan menusuk telinga bergema di ruangan itu. Suara ini adalah suara hantu. Kedengarannya seperti berasal dari dunia lain. 1255. Di ruang tamu yang suram, keruh, suram, dan suram, suara hantu tetap ada, dan sosok seperti kabut muncul di depan Si Feng. Si Feng tampak acuh-ta'acuh, matanya terpaku pada sosok tembus pandang di depannya. Pada saat ini, Huoyu yang tidak jauh dari sana, tiba-tiba melihat hantu jahat yang tak tertandingi itu berlutut di depan, setan. Setan ini, apakah dia bahkan lebih ganas daripada hantu tidak menyenangkan yang tiada taranya. Bahkan hantu menakutkan yang tak tertandingi pun berlutut di depannya. Silakan, membantu. Aku, saat ini, suara hantu yang keras terdengar lagi. Tolong kamu. Melihat hantu perempuan yang tiba-tiba berlutut di depannya, Si Feng mengerutkan kening dan berkata, kamu menyampaikan keinginanmu kepadaku, jadi aku memanggilmu ke sini. Apa yang kamu ingin aku bantu? Apa yang bisa saya bantu? Ternyata hantu perempuan itu diam-diam menyampaikan kemauan yang kuat kepada Si Feng di ruang sayap belakang rumah wali kota, sehingga Si Feng memanggil hantu perempuan itu untuk meminta bantuannya. Mendengar pertanyaan Si Feng, hantu perempuan itu berkata, saya dapat merasakan bahwa Anda berbeda dari mereka. Orang-orang itu ingin mengubah saya menjadi abu, tetapi Anda tidak melakukannya. Dan saya juga merasakan keagungan tertinggi yang tak dapat dijelaskan dari Anda. Anda jelas bukan orang biasa. Di masa lalu, Si Feng adalah Yu Ming, penguasa api penyucian, Kaisar Jiuyu. Dia berada jauh di atas masa, bertanggung jawab atas ratusan juta hantu, dan memiliki keagungan tertinggi yang unik yang dapat dirasakan oleh hantu. Lalu hantu perempuan itu berkata dengan suara seperti, hantu, tolong balaskan dendamku. Bantu aku membunuh cuanmu yang berwajah manusia dan berhati binatang itu. Dia binatang, binatang, dan dia bahkan bukan manusia. Kebencian dan permusuhan dari hantu perempuan begitu kuat sehingga Si Feng secara alami tahu bahwa dia pasti mati secara menyedihkan dengan hati yang penuh kebencian. Dia sangat membenci cuanmu, dan dia benar-benar tidak tahu apa yang telah dilakukan cuanmu padanya. Kemudian, Si Feng bertanya lagi padanya, bagaimana menurutmu tentang mayat di ruangan itu? Apakah itu tubuhmu? Begitu Si Feng menyebut tubuh itu, tubuh hantu perempuan yang bagaikan kabut putih itu tiba-tiba bergetar, dan wajahnya yang pucat pasti langsung berubah. Dia menjadi sangat ganas dan hampir meraung, Ya, itu benar, ini tubuhku. Sejauh yang aku tahu, pemilik jenazah itu adalah putri wali kota, cuanmu. Si Feng menatap hantu perempuan itu dan berkata lagi. Mendengar perkataan Si Feng, hantu perempuan itu sekali lagi meludah, benar. Cuanmu, putri binatang itu. Cuanwen. Itu dia. Ketika Si Feng berada di dalam kamar, dia menyadari ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Meskipun tubuh, tubuh, tubuh adalah cuanmu, hantu, cuanmu, menggunakan metode rahasia, dari hewan kecil, hewan lemah, untuk mencegah tubuh, tubuh, tubuh-tubuh. Jiwa itu seharusnya seperti ayam, bebek, babi, atau anjing. Cuan-cuanmu. Siapa dia? Dari dia, dari dari, dari dari dari. Dari dari cuan dari, dari dari cuan hantu dari, cuan cuan, 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 dari, 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 dari dari, cuan 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 tentu saja. Dari. Ini berarti cuanmu bersedia membayar berapapun harganya untuk menyingkirkan hantu wanita ini. Hantu perempuan muncul lagi dan lagi. Kedua kali, dia muncul di ruang sayap tempat mayat itu berada. Semua tanda menunjukkan fakta bahwa masalahnya ada pada tubuhnya. Pada saat ini, si Feng bertanya kepada hantu perempuan itu, cuan mu menggunakan metode yang aneh dan kejam untuk membunuhmu. Tapi dia tidak membunuhmu. Apa yang ingin dia lakukan dengan tubuhmu? Mendengar kata-kata si Feng, hantu perempuan itu menjadi semakin gelisah. Hantu perempuan itu menjadi semakin gelisah. Dia binatang buas. Dia bukan manusia. Dia monster. Dia orang mesum. Tak tahu malu. Ah, saya berharap saya bisa mencabik-cabiknya. Binatang buas. Hantu perempuan tidak menjawab pertanyaan si Feng secara langsung. Namun, si Feng dan Huoyu sama-sama melontarkan kata-kata, binatang. Orang cabul. Binatang buas. Tak tahu malu. Huoyu tampaknya mengerti apa yang telah dilakukan cuan mu. Ini. Dia tampak seperti manusia, tetapi sebenarnya dia binatang buas. Binatang buas. Dia bahkan membunuh putrinya sendiri. Gumam Huoyu. Cuan mu ini memang bajingan. Ini adalah putrinya sendiri. Si Feng juga bergumam. Terlebih lagi, dia bahkan tidak melepaskan tubuhnya setelah membunuhnya dengan cara yang begitu kejam. Dia bukan hanya binatang buas. Dia orang mesum. Ini. Si Feng dan Huoyu tidak tahu kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan sampah semacam ini. Hantu perempuan itu, tubuh hantu itu masih gemetar seperti kabut putih. Dia masih berkata dengan penuh emosi. Bertahun-tahun yang lalu, cuan mu hanyalah seorang pemimpin kecil di kota terpencil ucuan. Tapi saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan metode kultivasi jahat. Metode budidaya itu. Hanya dengan menghisap esensi dan darah dari daging dan darahnya sendiri dia dapat mempraktikannya dengan sukses. Awalnya aku punya kakak laki-laki, tapi lambat laun dia tersedot oleh si cabul cuanmu dan mati. Seiring kemajuan budidaya jahat cuanmu, dia tidak hanya perlu menyedot esensi dan darah dari daging dan darah. Aku, aku, setelah aku dewasa, aku selalu, selalu dipermalukan oleh binatang itu, selalu dipermalukan oleh binatang itu, sampai pada hari aku mati. Setelah itu, dia bahkan tidak melepaskan tubuhku. Itu, hanyalah orang mesum yang gila. Mendengar dia mengatakan ini, si Feng pada dasarnya juga mengerti. Alasan mengapa cuanmu menyimpan mayat itu adalah agar dia dapat menggunakannya untuk budidaya jahatnya. Dia melakukan perbuatan binatang itu. Setelah cuanwen meninggal, dia sangat membenci cuanmu. Bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas dendam, dia pasti ingin mengambil kembali tubuhnya agar dia tidak disakiti oleh cuanmu. Bahkan jika dia tidak bisa mengambilnya kembali, dia akan menghancurkannya. Namun, tubuh itu adalah harta karun bagi cuanmu untuk berlatih metode kultivasi jahatnya. Bagaimana mungkin dia membiarkannya mengambilnya atau menghancurkannya? Bukankah cuanwen mengatakan bahwa cuanmu hanyalah seorang pemimpin kecil di kota terpencil ucuan? Arti dibalik kata-katanya sudah jelas. Alasan mengapa cuanmu bisa menjadi penguasa kota-kota terpencil lima sungai, penguasa daerah terpencil lima sungai, dan ahli demigot bintang enam pasti terkait dengan teknik jahat sesat itu. Pada titik ini, si Feng sudah mengetahui keseluruhan ceritanya. Hantu perempuan ini datang kepadanya untuk menceritakan tentang perbuatan jahat cuanmu, berharap dia dapat membantunya membalas dendam. Dia berharap tubuhnya tidak akan dipermalukan oleh cuanmu yang mesum itu. Tapi, cuanmu adalah seorang demigot bintang enam. Saya sudah mengetahui keseluruhan ceritanya. Saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda dalam hal ini. Si Feng berkata perlahan kepada hantu perempuan yang berlutut di depannya. Meskipun dia telah berhasil memasuki alam demigot Samsung dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, dia masih tidak berdaya melawan elit alam demigot bintang enam. Mendengar perkataan si Feng, wajah pucat hantu perempuan itu terkejut. Kemudian, ekspresi memohon muncul di wajahnya. Dia memohon pada si Feng, tolong jangan. 1256. Menghadapi permohonan hantu perempuan itu, ekspresi si Feng tidak banyak berubah. Setelah terdiam beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berkata, Kamu kembali dulu, biarkan aku memikirkannya. Juga, jangan dekat-dekat dengan wanita di ruangan itu. Kekuatan jiwanya yang kuat, ditambah dengan teknik serangan jiwanya, tidak lagi seperti dulu. Dia secara pribadi telah mengajarkan segel pengguncang jiwa Jiu Yu kepada Jiang Ning, jadi dia tentu tahu betapa kuat dan hebatnya segel itu. Si Feng tidak tahu apakah ada teknik serangan jiwa yang lebih kuat dan indah di benua wastelen ini. Namun, si Feng tahu bahwa teknik serangan jiwa yang diajarkannya kepada Jiang Ning, segel pengguncang jiwa Jiu Yu, sudah cukup untuk menghadapi hantu wanita ini. Mendengar si Feng menyuruhnya kembali, wajah pucat hantu perempuan itu berubah lagi. Dia tampak lebih menyedihkan dan berteriak kepada si Feng dengan sedih, Melihat penampilannya yang semakin menyedihkan, si Feng segera membuka mulutnya dan memotong pembicaraannya. Baiklah, jangan katakan apapun lagi. Kamu sebaiknya pergi dulu. Ben Sao akan memikirkannya. Ya pak. Sejak si Feng mengatakan demikian, hantu perempuan itu menjawab dengan suara rendah. Kemudian, tubuh bagian atasnya yang seperti kabut membungkuk dan kepalanya menempel erat ke tanah. Tubuhnya, yang awalnya berlutut di depan si Feng, sangat bersujud kepada si Feng. Pergi, melihat hantu perempuan seperti ini, si Feng mendesaknya untuk pergi lagi. Kemudian, tubuh hantu perempuan itu perlahan menghilang di depan si Feng seperti kabut. Pada saat ini, dia akhirnya pergi. Dengan perginya hantu perempuan itu, suasana yang tadinya dingin, suram, dan suram yang menyelimuti ruangan itu pun berangsur-angsur menghilang. Lambat laun, semuanya kembali normal, dan ruang tamu yang elegan, tenang, dan terang muncul kembali. Apakah sudah selesai, bos? Melihat semuanya telah kembali normal, Huoyu yang menjaga pintu bertanya dengan keras. Selesai, si Feng menjawab dengan acuh-ta'acuh. Namun, Huoyu melihat bahwa ekspresi si Feng acuh-ta'acuh dan suaranya setenang biasanya, tetapi dia bisa merasakan bahwa iblis ini sepertinya sedang memikirkan sesuatu saat ini. Bos, apa rencanamu? Pada saat ini, Huoyu berjalan ke arah si Feng dan bertanya. Tentu saja, dia bertanya apakah si Feng akan membantu hantu wanita itu. Haruskah dia menjadikan cuanmu musuh, atau haruskah dia meninggalkan kota terpencil lima sungai dan membawa susunan teleportasi ke gurun pagoda langit? Ekspresi si Feng masih acuh-ta'acuh. Dia menatap Huoyu dan bertanya, jika itu kamu, apa yang akan kamu pilih? Aku. Huoyu berkata, meskipun cuanmu adalah binatang yang lebih buruk dari babi atau anjing, itu adalah masalah antara dia dan putrinya. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Cuanmu cukup sopan kepada kami. Dia bahkan mengeluarkan teh bunga darah yang berharga untuk menghibur kami. Terlebih lagi, cuanmu adalah ahli demigod bintang enam. Biarpun kita membantu hantu perempuan itu, apa yang bisa kita lakukan? Bunuh cuanmu. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa membunuhnya apapun yang terjadi. Bos, kalau kau punya cara lain, lain ceritanya. Untuk membebaskan hantu perempuan dari tubuhnya. Jika cuanmu mengetahuinya dan kau tidak mempunyai cara lain untuk menghadapinya, kita mungkin tidak akan pernah bisa meninggalkan kota terpencil lima sungai. Bagi cuanmu, tubuh itu mungkin lebih penting daripada apapun. Peti mati dewa itu telah melarikan diri ketika mereka melakukan perjalanan melalui ruang gelap. Bagaimana si Feng bisa punya metode untuk menghadapi cuanmu sekarang? Setelah dia selesai berbicara, melihat si Feng terdiam, Huoyu membuka mulutnya lagi dan berkata, Bos, Sebenarnya, kita tidak tahu apakah yang dikatakan hantu wanita ini benar atau salah. Mungkin, semua itu hanya kebohongan yang dibuatnya. Siapa yang benar dan siapa yang salah, hanya mereka yang tahu. Lebih baik kita tidak ikut campur dalam masalah ini. Dia tidak berbohong. Mendengar perkataan Huoyu, si Feng pun membuka mulutnya dan berkata, Kemudian dia berkata, Dia adalah hantu. Ketika dia berbicara kepadaku, pikirannya terbuka sepenuhnya, yang membuktikan bahwa kata-katanya benar. Jika dia berbohong, aku dapat merasakannya dari jiwanya. Oke, tapi menurutku kita tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Huoyu berkata lagi, Apa yang harus kulakukan? Aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Kata si Feng. Lalu dia berkata kepada Huoyu, Kamu belum beristirahat dalam perjalanan ke sini. Pergi dan istirahatlah sebentar. Baiklah, Huoyu mengangguk pada si Feng lalu meninggalkan ruangan. Setelah meninggalkan ruangan dan menutup pintu, Huoyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Apa yang kupikirkan? Ini adalah iblis yang melakukan segala jenis kejahatan dan sama sekali tidak berperasaan. Tidakkah menurutmu dia telah melakukan banyak kejahatan? Mencampuri urusan orang lain? Tadi aku memang bodoh sekali. Diam-diam mengejek dirinya sendiri dan membisikkan kata-kata ini, Huoyu memasuki kamar sebelah. Setelah Huoyu pergi, Si Feng masih berdiri di tengah ruangan, berbisik pada dirinya sendiri, Ben Sao tidak pernah menjadi orang yang usil. Kemudian Si Feng meninggalkan semua pikiran yang mengganggu. Tiba-tiba, tubuhnya bersinar dengan cahaya merah darah. Ketika lampu merah darah turun, Si Feng telah menghilang. Di ruangan ini, hanya tersisa sebuah tablet batu kecil berwarna merah darah seukuran ujung jari. Saat Si Feng muncul kembali, dia sudah berada di ruang prasasti batu berwarna merah darah, tepat di bawah pohon menyala yang memancarkan aura membara. Kemudian Si Feng duduk bersila di bawah pohon yang menyala. Tangannya membentuk segel, dan matanya perlahan tertutup. Dengan bantuan pohon menyala, Si Feng mulai memahami jalan jiwa. Di bawah kekuatan misterius pohon api, pikiran Si Feng tiba-tiba menjadi sangat jernih dan lancar. Dengan bantuan kesadaran jiwa Jiang Ning, Si Feng mulai secara bertahap memahami kesadaran jiwa alam demigot yang sebelumnya tidak dapat ia pahami. Tampaknya hal-hal yang dulunya sangat samar, berangsur-angsur menjadi semakin jelas. Seolah semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Jadi begitu. Kemudian Si Feng benar-benar tenggelam di dalamnya. Untuk sesaat, sepertinya semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Di suatu tempat misterius di rumah gubernur kota Ucuan Wilderness, terdapat ruang bawah tanah yang suram. Gubernur, Cuan Mu, sebenarnya tengah berdiri di dunia yang suram ini saat ini, menatap sepotong kristal gelap yang tergantung di depannya. Kristal gelap itu berbentuk prisma dan sebesar tubuh bayi. Kristal itu tergantung di depan Cuan Mu, bergerak naik turun perlahan, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Pada saat ini, sebuah gambar muncul di kristal gelap ini. Gambar ini adalah ruangan yang sunyi dan terpencil. Di dalam ruangan, sebuah tablet batu berwarna merah darah seukuran ujung jari digantung. Kamar tamu ini sebenarnya adalah kamar tamu tempat Si Feng menginap. Cuan Mu diam-diam memperhatikan pergerakan Si Feng dengan kristal gelap misterius ini. Adapun Si Feng dan Huoyu, mereka tidak menyadari bahwa setiap tindakan mereka sebenarnya diawasi oleh orang lain. 1257. Huh, 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 huh. Di dunia bawah tanah yang suram, Cuan Mu menatap gambar pada kristal hitam misterius dan mendengus berulang kali. Lalu, dia berkata dengan dingin, bajingan itu benar-benar pergi mencari mereka. Pemuda ini bahkan berbicara dengan penguasa kota ini tentang susunan rahasia untuk menjebak hantu, dan bahkan mengatakan sesuatu tentang istirahat. Dia benar-benar omong kosong, jadi dia pergi menemui makhluk jahat itu. Huh, huh. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Cuan Mu dengan dingin mendengus lagi dan lagi. Wajahnya yang perkasa mulai berubah semakin dingin. Bayangkan tuan kota ini memperlakukan mereka dengan tulus dan bahkan memberi mereka teh bunga darah yang berharga untuk diminum. Mereka berdua meminum total empat cangkir teh beraroma darah dariku. Inikah cara mereka membalas budiku. Mereka mengkhianatiku dan diam-diam bertemu dengan makhluk jahat itu. Cuan Mu terus menatap kristal hitam misterius itu. Saat dia berbicara, dia menjadi semakin gelisah. Putra Suci Huo yang tidak ingin ikut campur dalam hal ini dan bahkan menasihatinya untuk tidak melakukannya. Tapi pemuda itu, pemuda itu masih belum mengerti apa yang dia pikirkan. Jika dia ikut campur dalam urusan orang lain. Lambat laun, wajah Cuan Mu menjadi semakin kejam. Meskipun aku tidak peduli dengan kekuatan mereka, kekuatan di belakang mereka. Tidak, tidak, tidak. Tuan kota ini telah membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan status dan otoritas yang saya miliki saat ini. Tuan kota ini benar-benar tidak bisa kehilangan ini. Sama sekali tidak. Mereka tahu terlalu banyak. Setelah mereka pergi, mereka mungkin akan mengirim ahli dari pasukan mereka untuk melakukan perjalanan ke kota terpencil ucuan. Jika mereka masih hidup, mereka akan selalu menjadi bencana. Biarkan mereka tinggal di kota terpencil ucuan saya untuk selamanya. Anak muda yang misterius, Anda meminta semua ini. Siapa suruh kau tak tahu cara menghargai kebaikan, ingin bertemu dengan makhluk keji itu dan mengetahui begitu banyak rahasiaku. Saat ini, wajah cuanmu menjadi semakin kejam. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kuat. Di ruang tablet batu darah, Si Feng masih duduk bersila di bawah pohon api. Tangannya membentuk segel dan matanya sedikit tertutup. Dia masih memahami dao jiwa dan telah memasuki kondisi tanpa pamrih. Dia bahkan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Pada saat ini, kekuatan jiwa yang kuat tiba-tiba bangkit dari tubuh Si Feng dan membubung ke langit. Si Feng hanya merasa jiwanya telah memasuki keadaan nyaman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Seluruh jiwanya seakan melayang, seolah telah melayang menjauh dari tubuhnya. Hem, tepat pada saat itu, Si Feng mengeluarkan suara kejutan. Segera setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan melihat sesosok tubuh berwarna merah tua duduk bersila di bawah pohon besar yang menyala-nyala. Bukankah sosok itu adalah tubuhnya sendiri? Bukankah pohon yang menyala itu adalah pohon api? Si Feng tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia menunduk dan melihat dirinya sendiri. Segera, Si Feng menyadari bahwa jiwanya telah benar-benar meninggalkan tubuhnya. Dalam keadaan nyaman tadi, Si Feng merasa jiwanya telah menjauh dari tubuhnya. Alhasil, jiwanya benar-benar menjauh dari tubuhnya. Muncul, pada saat ini, Si Feng, yang berada dalam kondisi jiwanya, berteriak dengan dingin. Tiba-tiba, sesosok tubuh besar muncul di kehampaan, seperti raksasa. Raksasa ini, kecuali ukurannya, persis sama dengan Si Feng. Itu adalah Si Feng, yang berada dalam kondisi jiwanya, yang telah mewujudkan tubuh jiwa ini dengan kekuatan jiwanya yang kuat. Saya dapat merasakan kekuatan jiwa saya telah mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi aku belum mencapai alam pesilat setengah dewa. Tinggal satu langkah lagi, satu langkah lagi, dan saya akan segera sampai di sana. Raksasa Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Kembali, pada saat ini, Si Feng berteriak lagi dengan suara rendah. Kekuatan jiwanya bersirkulasi lagi, dan Si Feng yang besar tiba-tiba jatuh seperti gunung besar, dengan keras menekan, Si Feng, di bawah pohon api. Dalam sekejap mata, Si Feng raksasa itu jatuh ke tubuh normalnya. Tentu saja, dia tidak menyebabkan kerusakan apapun pada tubuhnya. Tubuh besarnya segera menghilang ke dalam kehampaan seperti kabut. Tubuh jiwa Si Feng yang besar telah kembali ke tubuhnya. Pada saat ini, Si Feng, yang sedang duduk bersilah, perlahan membuka matanya. Pada saat ini, pikiran dan jiwanya bersatu lagi. Kekuatan jiwa Si Feng telah sepenuhnya disublimasikan, dan dia telah berhasil mencapai alam demigod bintang satu. Aku berhasil. Si Feng tiba-tiba menyeringai dingin dan berkata, Entah itu mantan kaisar Jiuyu, Yu Ming, atau Si Feng saat ini, setelah bertahun-tahun, kekuatan jiwa mereka akhirnya mencapai alam setengah dewa. Keluar, Si Feng bergumam lagi. Dengan sebuah pikiran, tubuhnya yang masih duduk bersilah, bersinar dengan cahaya merah darah. Tak lama kemudian, Si Feng menghilang dari ruang bloodstone tablet. Dalam kegelapan yang gelap gulita, cahaya merah darah iblis yang tak tertandingi tiba-tiba menyala. Sosok Si Feng muncul di ruang tamu istana tuan kota. Tanpa diduga, hari sudah malam ketika dia keluar dari ruang tablet batu darah di siang hari. Apa? Tepat pada saat ini, alis Si Feng tiba-tiba berkerut. Kekuatan jiwanya telah merasakan bahwa sepertinya ada sepasang mata yang diam-diam memata matanya. Di dunia gelap, Cuanmu melihat Si Feng muncul di kristal gelap yang misterius. Kemudian, Si Feng mengerutkan kening dan perlahan menoleh. Pada saat ini, Cuanmu hanya merasa bahwa Si Feng di dalam kristal gelap sedang menatapnya langsung. Mata mereka kebetulan bertemu. Perasaan ini, perasaan ini sama seperti saat Jiangning memasuki rumah gubernur. Ketika Jiangning baru saja memasuki rumah gubernur, Cuanmu juga mengintipnya dengan kristal hitam sebelum dia keluar untuk menyambutnya. Tanpa diduga, Jiangning tampaknya telah menemukan pengintayannya. Dia menatapnya dengan dingin di dalam kristal hitam. Dan sekarang, pemuda misterius ini sepertinya telah mengetahui bahwa dia sedang memata-matai dirinya dengan kristal hitam, sama seperti Jiangning saat itu. Ketika dia bertemu dengan makhluk jahat itu, dia memang tidak menyadari aku mengintip. Tapi sekarang dia, mungkinkah, dia baru saja memasuki ruang senjata suan miliknya. Dalam satu hari, kekuatan jiwanya telah berhasil mencapai alam demigot dari puncak alam kaisar. Tampaknya kekuatan jiwa alam demigot memang bisa merasakan harta karunku. Cuanmu berpikir sendiri saat dia memahami situasinya. Namun, setelah mengatakan ini, Cuanmu tiba-tiba mencibir dengan nada menghina dan berkata, 1258. Si Feng, yang berada di ruang tamu kastelan mansion, telah merasakan masalah dengan kekuatan jiwanya yang kuat dan misterius. Wajah si Feng berangsur-angsur menjadi dingin. Dia sudah tahu bahwa orang yang diam-diam memata-matainya pastilah sang penjaga, Cuanmu. Tampaknya sejak dia memasuki ruang tamu, dia berada di bawah pengawasan Cuanmu. Sepertinya pertemuan antara dia dan putrinya selama ini berada di bawah pengawasannya. Cuanmu, keluar dari sini demi Ben Sao. Apa yang ingin kamu lakukan pada Ben Sao? Saat ini, si Feng berteriak dengan dingin. Teriakan dingin ini sudah bergema di ruang tamu yang gelap gulita. Sepertinya aku benar. Cuanmu mendengar teriakan dingin dari kristal gelap. Kali ini, dia yakin pemuda misterius itu mengetahui bahwa dia diam-diam memata-matainya. Pada saat ini, tidak masalah apakah mereka ingin membantu hantu perempuan atau tidak. Kebencian di antara mereka sudah meningkat hingga tidak bisa diselesaikan. Cuanmu telah bertekad untuk membuat pemuda misterius ini dan putra Suci Huo yang tinggal di kota terpencil ucuan selamanya. Kalau mereka pergi, kalau mereka membencinya atas perbuatannya hari ini, maka dengan kekuatan besar di belakang mereka, akibatnya tidak akan terbayangkan. Cuanmu tentu saja ingin menghilangkan semua ancaman di masa depan. Pada saat ini, Cuanmu berkata dengan dingin kepada kristal gelap, Huh, aku tidak menyangka kau akan mengetahuinya. Ketika Anda datang ke kota terpencil ucuan, saya selalu menganggap Anda sebagai tamu paling terhormat dan selalu memperlakukan Anda dengan hormat. Tapi kamu, kamu sebenarnya ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Anda menuai apa yang Anda tabur, jadi jangan salahkan saya. Mulai sekarang, Anda akan tinggal di kota desolate ucuan selamanya. Mendengar jawaban cuanmu dari kamar tamu, Si Feng berteriak dingin lagi, Cuanmu. Kau ingin menahan Ben Sao di sini selamanya? Pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Pada saat ini, Si Feng ingin menggunakan identitas misterius dan terhormat cuanmu untuk melihat apakah dia bisa menakutinya. Namun tak lama kemudian, suara menghina cuanmu terdengar dari ruang tamu, Huh. Konsekuensi. Kemudian cuanmu berkata lagi, Sekarang, saya tidak peduli dengan identitas terhormat Anda. Jika saya membiarkan Anda pergi sekarang, maka saya tidak akan bisa tidur nyenyak di malam hari. Karena aku bisa menahanmu di sini, aku tentu akan menghapus semua konsekuensinya. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Hah, brengsek. Apa yang sedang kamu lakukan? Tarian api surgawi. Tepat saat suara cuanmu berakhir, Si Feng tiba-tiba mendengar raungan marah datang dari kamar tamu sebelah tempat Huoyu berada. Jelas sekali, itu adalah suara Huohuoyu. Segera setelah itu, suara gemuruh yang hebat terdengar satu demi satu, menyebabkan ruang tamu tempat Si Feng berada bergetar hebat. Hahaha. Kali ini, Tawa cuanmu terdengar lagi. Putra suci Huoyan yang terhormat, Anda tidak perlu membuang energi Anda. Dengan kekuatanmu sebagai dewa setengah bintang 4 dan kemampuan bertarung dewa setengah bintang 4 yang dahsyat ini, kau tetap tidak akan mampu menghancurkan jaring tak terelakkan yang telah dipasang oleh penguasa kota ini. Kau bajingan cuanmu, beraninya kamu menjebak orang suci ini. Apakah kamu memberontak? Saat ini, raungan marah Huoyu terdengar dari kamar tamu sebelah. Cuanmu mencibir dan berkata, Aku tidak berniat bermusuhan denganmu, anak suci Huoyan. Aku bahkan ingin berteman denganmu. Anda hanya bisa menyalahkan bos Anda yang gegabu karena ikut campur dalam hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Cuanmu, aku, Huoyu, akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Bagus, sangat bagus. Tunggu saja amukan tanah suci berapi apiku. Suasana hati Huoyu menjadi semakin kesal saat dia berbicara. Ledakan, 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 ledakan. Setelah itu, serangkaian ledakan dahsyat terpancar ke sisi Sifeng. Bang, dinding batu antara kamar Sifeng dan Huoyu runtuh. Sifeng melihat serangkaian bola api yang ganas beterbangan di langit. Di antara bola-bola api itu, sosok merah menyala samar-samar terlihat. Dunia yang gelap gulita di sisi Sifeng langsung menjadi terang-benderang di bawah cahaya api. Hahaha, Putra Suci Huoyan, harap tenang. Saya, Cuanmu, telah mengatur segalanya. Di masa depan, tidak ada yang akan tahu bahwa Anda, Putra Suci Huoyan, dan bos Anda yang misterius dan terhormat telah ditinggalkan di belakangku di kota Wucuan Desolate, Cuanmu. Di tengah raungan yang keras, Tawa, heh, yang sangat menjengkelkan dari Cuanmu terdengar. Anda bajingan, binatang buas, orang cabul. Bola api yang dahsyat terus meledak ke segala arah. Segala sesuatu di kamar Huoyu telah lama terbakar abis oleh api. Ruangan itu telah berubah menjadi lautan api yang berkobar. Lautan api yang ganas, seperti binatang api yang ganas, dengan cepat menyebar dan bergulir menuju Sifeng. Melihat lautan api yang melonjak, wajah Sifeng telah bersinar menjadi warna merah menyala. Namun, dia masih mempertahankan ekspresi acuh-ta'acuh saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, itu benar. Baiklah, jangan buang-buang tenaga lagi. Orang cabul itu benar. Dengan kekuatan demigot bintang empatmu, kamu tidak bisa menghancurkan formasi misterius yang dibuat oleh orang cabul itu. Berengsek, ha, di lautan api yang berkobar, raungan kemarahan Huoyu kembali terdengar. Lautan api yang bergulung-gulung itu bagaikan binatang buas api yang mulutnya menganga lebar. Ia hendak menerkam Sifeng. Pada saat ini, seluruh lautan api itu tiba-tiba menghilang. Seolah-olah diledakkan oleh badai yang dahsyat. Huoyu lah yang menyingkirkan lautan api yang mengamuk setelah mendengar kata-kata Sifeng. Ketika lautan api menghilang, sosok merah menyala Huoyu sepenuhnya terungkap di mata Sifeng. Meskipun lautan api telah menghilang, kemarahan Huoyu tidak berkurang sama sekali. Dia berkata dengan marah kepada Sifeng, bos, kita jatuh ke dalam perangkap orang cabul itu. Mendengar kata-kata Huoyu, Sifeng berkata, saya ceroboh. Bagaimanapun, kita berada di wilayahnya. Semua yang kami lakukan berada di bawah pengawasannya. Itu normal. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Tanya Huoyu. Kali ini, kita dalam masalah. Kata Sifeng. Namun, meski merepotkan, wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Dia masih memasang ekspresi tenang. Di mata Huoyu, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sedang berada dalam masalah. Huoyu diam-diam berkata di dalam hatinya, sebenarnya, terkadang aku merasa orang ini sangat mirip dengan Jiang Ning. Ekspresimu selalu suam-suam kuku, seolah-olah kamu tidak mati atau hidup. 1259. Baiklah, apakah kalian sudah selesai mengobrol? Jika ya, Anda bisa mencoba orang paling ganas dan brutal di kota Wuchuan Desolate. Dia akan membiarkanmu menikmati apa itu rasa sakit. Begitu suara cuanmu terdengar di ruang tamu, tanah tempat Sifeng dan Huoyu berdiri tiba-tiba bergetar lagi, seolah-olah gempa bumi lain telah terjadi di rumah gubernur kota. Pada saat ini, Sifeng tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menatap tanah di bawah kakinya. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, Sifeng dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan gemetar datang dari tanah di bawah kakinya. Segera, tubuh Sifeng bergerak seperti hantu, meninggalkan serangkaian bayangan putih. Ledakan Saat Sifeng menjauh, ledakan terdengar di tempat Sifeng berdiri. Kerikil berceceran di mana-mana, dan sesosok hitam perkasa muncul dari tanah. Pendatang baru itu mengenakan helm dan baju besi-besi berbentuk binatang berwarna hitam. Itu adalah Sifeng dan Huoyu, ahli demigot bintang lima yang mereka temui di langkah. Tengit di atas kota terpencil ucuan, Jendral Hu Tuo. Suatu hari di kota ucuan yang sunyi, ekspresi orang-orang berubah ketika mereka membicarakannya. Mereka mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling ganas dan brutal di kota ucuan yang sunyi. Tampaknya orang yang dibicarakan cuanmu adalah dia. Hehehe. Begitu Jendral Hu Tuo muncul, dia menyeringai pada Sifeng di depannya, memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Kemudian, Jendral Hu Tuo tertawa dan berkata, saya tidak menyangka Gubernur Kota ingin saya berurusan dengan kalian berdua dengan identitas bangsawan. Gubernur Kota memberitahuku bahwa dia telah mengatur segalanya dengan baik, dan aku bisa bersenang-senang sepenuhnya malam ini. Hehehe. Saya, Jendral Hu Tuo, telah menyiksa banyak orang, dan saya pikir saya memiliki banyak metode penyiksaan. Saya memiliki banyak pengalaman dan pemahaman unik tentang penyiksaan. Namun, ini pertama kalinya dalam hidupku aku bertemu dengan para jenius seperti tanah suci yang berapi-api dan para keturunan keluarga kuno. Saya siap mengambil tindakan. Saat Jendral Hu Tuo berbicara, senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar, dan dia menjadi semakin bersemangat. Sepertinya dia semakin menantikannya. Api surgawi, tarian caotik. Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba terdengar dari belakang Jendral Hu Tuo. Bola api berserk yang awalnya menghilang langsung muncul kembali di bawah teriakan Huoyu. Mereka berkerumun padat dan memenuhi ruangan. Bola-bola api yang padat itu tampak seperti terbang secara acak, tetapi sebenarnya, setiap bola api memiliki jalur terbangnya sendiri yang unik. Mereka semua terbang menuju Jendral Hu Tuo dengan cepat. Merasakan panas terik datang dari belakangnya, Jendral Hu Tuo perlahan berbalik dan melihat bola api padat yang terbang ke arahnya. Namun, pada saat ini, seringai menghina muncul di wajah Jendral Hu Tuo saat dia menghadapi api surgawi yang menari. Kamu, Putra Suci Huoyan, adalah ahli alam pesilat setengah Dewa Bintang 4. Kamu mempunyai teknik pertempuran api pesilat setengah Dewa Bintang 4 yang misterius dan kuat. He 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 he, Putra Suci Api yang berkobar. Kalau saja kau tidak mengungkapkan identitasmu kepadaku tadi malam, mungkin kalian berdua sudah ku cabik-cabik tadi malam di kota ucuan. Tepat saat Jendral Hu Tuo mengucapkan kata, cabikan, seberkas cahaya gelap yang agung tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya langsung ditelan oleh seberkas cahaya gelap ini. Adapun bola api yang terbang ke arahnya, mereka membombardir berkas cahaya gelap satu demi satu. Akibatnya, mereka semua bubar dan musnah. Pada saat ini, pilar cahaya gelap, yang awalnya megah, tiba-tiba menyebar ke segala arah seolah-olah telah berubah menjadi tornado gelap. Di bawah sapuan sinar cahaya gelap, bola-bola api padat yang melesat ke arahnya segera tersapu. He he he, gimana, kalian berdua, rasakan dulu energi gelapku yang kuat. Sinar gelap masih menyebar dengan cepat ke segala arah. Dalam sorotan cahaya gelap, tawa menghina Jendral Hu Tuo terdengar lagi. Dia, Jendral Hu Tuo, adalah ahli alam demigod bintang 4. Dia memiliki beberapa teknik pertempuran alam pesilat setengah dewa bintang 4. Tentu saja, dia tidak suka berurusan dengan mereka berdua. Sebelumnya, dia berbicara dengan rendah hati kepada mereka karena dia takut dengan identitas mereka. Tapi sekarang, dia tidak perlu takut sama sekali. Tuan kota berkata bahwa semuanya telah ditangani dengan baik. Setelah mengikuti penguasa kota selama bertahun-tahun, Jendral Hu Tuo secara alami tahu bahwa jika cuanmu mengatakan bahwa semuanya telah ditangani dengan baik, maka tidak akan ada kekhawatiran. Melihat tirai cahaya gelap yang menyapu dengan cepat di depannya dan merasakan energi gelap di dalamnya, Huo Yu sangat khawatir. Sosoknya dengan cepat mundur. Saat ini, dia mundur ke sudut. Kekuatan yang kuat dan misterius sekali lagi menghalangi dia untuk terus mundur. Apa? Apa yang harus aku lakukan? Dengan mundurnya dia diblokir, tidak ada cara untuk mundur. Melihat cahaya gelap mendekat dengan cepat, mata Huo Yu melebar saat dia berseru kaget. Dia sudah tahu dalam hatinya bahwa energi gelap ini bukanlah sesuatu yang dapat dia lawan sekarang. Berengsek! Apakah aku, Huo Yu, benar-benar akan mati di kota wucuan yang kecil ini? Tidak! Ayo bertarung! Ah! Saat ini, Huo Yu meraung marah lagi. Segera, api yang berkobar keluar dari tubuhnya dan dia berubah menjadi manusia yang menyala-nyala. Kemarahan Raja Surgawi. Dan pada saat itu, Huo Yu mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya dan mengeluarkan raungan yang marah. Mengikuti aumannya yang marah, api yang berkobar di tubuhnya melonjak dengan keras dan melonjak menuju layar cahaya hitam yang menyapu. Amarah Raja Surgawi. Itu adalah teknik pertempuran alam pesilat setengah Dewa Bintang 4 yang baru-baru ini dikembangkan oleh Huo Yu. Rumor mengatakan bahwa kemarahan Raja Surgawi dibagi menjadi teknik pertempuran alam surga, bumi, hitam, dan kuning oleh tanah suci berapi-api. Itu juga dianggap sebagai salah satu keterampilan unik tanah suci berapi-api. Saat menggunakan teknik pertempuran ini, semakin marah seseorang, semakin kuat kekuatannya. Meskipun Huo Yu sekarang telah melangkah ke alam demigod bintang 4. Sebagai seorang demigod bintang 4, dia hanya dapat mengolah Amarah Raja Surgawi tingkat hitam pada level terendah. Energi api ini, tidak buruk. Ha, benar-benar tidak buruk. Putra kudus yang berapi-api itu benar-benar putra kudus yang berapi-api. Keahlian unik dari tanah suci api memang luar biasa. Saat Amarah Raja Surgawi membara dengan ganas, suara Jendral Hu Tuo terdengar lagi. Namun, suara ini jelas dipenuhi dengan ejekan. Tampaknya meskipun Huo Yu telah melepaskan kemarahan Raja Surgawi dalam kemarahan, Jendral Hu Tuo masih tidak menganggapnya serius. Jika kamu, putra suci yang berapi-api, bertemu dengan seniman bela diri alam setengah dewa bintang 4 biasa hari ini, mungkin kamu bisa mengandalkan tingkat pengolahanmu saat ini untuk membunuhnya. Namun, sayang sekali Anda bertemu dengan saya hari ini. Hu Tuo. Kamu, Jiang, Juni. Ketika dia mengucapkan namanya, Jendral Hu Tuo mengucapkan setiap suku katanya. Kemudian, cahaya kegelapan langsung bertabrakan dengan kobaran api yang berkobar. Tanpa ketegangan apapun, di bawah kekuatan cahaya kegelapan, kobaran api terus-menerus padam. Pada saat berikutnya, cahaya kegelapan yang dengan cepat melahap ke depan hendak melahap Huo Yu yang telah berubah menjadi manusia yang menyala-nyala. 1260 Bertemu denganku, Jendral Hu Tuo, hari ini benar-benar sebuah tragedi bagi kalian berdua, para jenius. Haha. Melihat Huo Yu hendak ditelan oleh cahaya hitam pada saat berikutnya, tawa Jendral Hu Tuo terdengar terus-menerus. Pada saat ini, suara yang sangat dingin dan mudah terdengar pada waktu yang tidak tepat. Idiot, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Orang yang mengalami tragedi hari ini adalah kamu. Suara mudah dan dingin ini tentu saja adalah suara Sifeng. Kejahatan. Setan. Bos. Bos. Menyaksikan cahaya hitam melahapnya, Firi Desiree, yang benar-benar merasa tak berdaya saat ini, tiba-tiba teringat akan keberadaan, setan, itu. Tidak. Tidak. Namun, cahaya hitam terus turun dan menelan tubuh sage api. Huo Yu. Ledakan. Namun, di saat yang sangat kritis ini, suara gemuruh yang amat dahsyat tiba-tiba meledak di ruang yang dipenuhi kegelapan ini. Seolah-olah kiamat akan datang dan dunia runtuh. Setelah ledakan guntur yang dahsyat ini, semua cahaya kegelapan di ruang ini tiba-tiba menghilang pada saat ini. Cahaya putih menyilaukan yang menggelegar langsung menggantikan ruang ini. Kegelapan meredah, dan di sudut, Huo Yu, yang tubuhnya telah ditelan oleh cahaya hitam, muncul kembali. Sebelum ditelan oleh cahaya hitam, Huo Yu telah berubah menjadi manusia yang menyala-nyala. Namun, api di tubuhnya telah menghilang tanpa jejak di bawah kekuatan cahaya hitam, memperlihatkan sosoknya yang berwarna merah menyala. Pada saat yang paling kritis, suara gemuruh yang dahsyat terdengar. Meskipun Huo Yu tidak terluka oleh kekuatan cahaya hitam, wajahnya dipenuhi kepanikan yang luar biasa saat ini. Tampaknya sebagai putra suci Huo Yu, dia benar-benar ketakutan sekarang. Kekuatan cahaya hitamku, bagaimana ini mungkin? Pada saat itu, terdengar suara yang sangat tidak percaya. Suara ini tidak diragukan lagi adalah suara ahli dewa bintang 5, Jendral Huo Tuo. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan cahaya hitamnya yang dahsyat akan dipatahkan oleh kekuatan guntur yang dahsyat. Dan itu rusak sangat parah. Kecuali dirinya sendiri, dua orang lainnya di sini hanyalah demigod Samsung dan demigod bintang 4. Bagaimana mereka bisa mematahkan kekuasaannya? Pada saat ini, tubuh hitam Jendral Huo Tuo yang perkasa dan agung perlahan berbalik. Segera, dia melihat sosok yang mengenakan baju besi berwarna merah darah. Namun, segera, tatapan Jendral Huo Tuo terfokus pada pedang panjang di tangan si Feng yang bersinar dengan cahaya putih yang menggelegar. Pada saat ini, kebingungan dan kemarahan di wajah Jendral Huo Tuo langsung menghilang. Sebaliknya, digantikan oleh kegembiraan dan kegembiraan. Keserakahan di hatinya sekarang sepenuhnya terlihat di wajah hitamnya yang kasar. Saya mengerti. Saya mengerti semuanya. Hahaha. Pedang pertempuran petir inilah yang memungkinkan seorang seniman bela diri alam demigod bintang 3 mampu menembus kekuatanku. Meskipun ini adalah pedang pertempuran setengah dewa bintang 4, aku bisa merasakan aura gemuruh yang tak tertandingi darinya. Tidak salah lagi, ini pasti pedang pertempuran petir yang luar biasa. Semakin Jendral Hu Tuo memandang pedang guntur haus darah di tangan si Feng, semakin dia terlihat bersemangat dan serakah. Pada saat ini, sepertinya dia hanya memperhatikan pedang. Fire Desiree, yang berada di belakangnya, dan si Feng, yang berada di depannya, sepenuhnya diabaikan olehnya. Si Feng memandang Jendral Hu Tuo, yang sedang menatap pedangnya, dan mendengarkan gumamannya. Dia tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu menyukai pedang Ben Sao? Tentu saja aku menyukainya, haha. Setelah mendengar perkataan si Feng, sang Jendral tertawa terbahak-bahak dan berkata, selama bertahun-tahun, Jendral ini selalu menggunakan tangan kosong. Bukannya aku tidak suka menggunakan senjata, hanya saja tidak ada satupun senjata yang menarik perhatianku. Ketika saya masih muda, saya juga ingin memiliki pedang pertempuran yang tak tertandingi. Saya ingin memegang pedang panjang, mengenakan jubah putih, dan memiliki rambut panjang. Berbicara tentang ini, Jendral Hu Tuo telah membayangkan dirinya mengenakan jubah putih dan memegang pedang panjang, berdiri dengan bangga di langit biru dan awan putih, seperti pedang berjubah putih yang abadi, gagah berani dan tangguh. Ketika si Feng dan Fire Desiree mendengar kata-katanya, mereka melihat tubuhnya yang tinggi dan kokoh, ditambah dengan wajahnya yang hitam kasar. Jika dia mengenakan jubah putih dan memegang pedang panjang. Itu sungguh mengejutkan. Orang ini terlihat seperti sedang memegang kapak dua tangan. Pada saat ini, Jendral Hu Tuo akhirnya bersedia mengalihkan pandangannya dari pedang guntur haus darah. Dia menatap si Feng sedikit dan berkata, Nak, demi pedang pertempuran guntur ini, aku akan memberimu kesempatan. Sekarang, segera, saat ini juga, berikan pedang ini kepadaku dengan hormat dengan kedua tangan, dan aku akan menyelamatkanmu dari banyak rasa sakit. Bagaimana dengan itu? Haha, si Feng tertawa dan berkata, pedang itu ada di tangan Ben Sao. Datang dan ambillah jika kamu bisa. Benar-benar, oke, kalau begitu saya akan datang dan mengambilnya sendiri. Karena aku akan datang dan mengambilnya sendiri, kau harus menanggung konsekuensinya dua kali lipat nanti. Akanku katakan, sakit, melakukan, sakit. Ketika Jendral Hu Tuo mengucapkan empat kata terakhir, dia berhenti sejenak. Setelah selesai berbicara, sosoknya yang kekar tiba-tiba melintas dan bergerak cepat ke arah si Feng di depannya. Si Feng langsung merasa seperti harimau hitam ganas, bersinar dengan cahaya hitam, menerkamnya. Alam pesilat setengah Dewa Bintang V, si Feng bergumam dengan suara rendah. Sesampainya di hutan belantara es dan salju, dia bertarung dengan pesilat setengah Dewa Suan Ying Bintang V dari Gunung Gue. Dalam pertempuran itu, si Feng dipukuli hingga jatuh ke tanah dan dikalahkan sepenuhnya. Tapi sekarang, dia adalah si Feng. Dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ledakan. Tiba-tiba, gemuruh guntur yang sangat dahsyat bergema di ruang ini sekali lagi. Tubuh si Feng, serta sekelilingnya, meletus dengan sembilan sambaran petir hitam gelap yang sangat ganas dan ganas. Ini adalah teknik pertarungan petir setengah Dewa Bintang Tiga yang baru saja dikembangkan si Feng, Nine Lightning Annihilation. Huoyu melihat Jenderal Hutuo yang sedang menyerbu ke arah si Feng bagaikan seekor harimau hitam yang ganas, langsung ditelan oleh petir hitam itu. Petir hitam ini, sangat kuat. Iblis ini telah memasuki alam baru setelah mengalami kesengsaraan guntur. Dia tidak menderita kesengsaraan guntur dengan sia-sia. Huoyu bergumam sambil melihat sembilan petir si Feng. Dia telah melihat sembilan petir si Feng sebelumnya, tetapi kekuatan sembilan petir itu tidak dapat dibandingkan dengan yang ini. Apa? Petir hitam ini? Keterampilan bertarung ini? Dari mana asal pemuda ini? Harimau Tuo dalam bahaya. Di ruang batu bawah tanah yang gelap, cuanmu melihat sembilan petir hitam melalui kristal hitam dan segera merasakan ada yang tidak beres. Petir hitam. Petir hitam. Mengapa kedua kata ini terdengar begitu familiar? Perlahan-lahan, cuanmu merasa bahwa ia telah mendengar beberapa rumor tentang petir hitam baru-baru ini. Terima kasih.